Kondisi membaik, Indra Bekti kerap mengeluh pusing dan pandangan buram. Kondisi Indra Bekti berangsur pulih setelah 6 hari menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat pecah pembuluh darah otak. Meski begitu, sang presenter lebih banyak beristirahat setelah tekanan darahnya sempat naik. Sekarang sih tensinya, sudah normal. Tapi beliau masih kerap mengeluhkan pandangan buram dan sering pusing, ujar cipta, adik sang presenter saat ditemui di RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin tanggal 2 Januari tahun 2023. Tak hanya itu, sang presenter juga mengalami hilang ingatan jangka pendek yang membuat dia kerap ngelantur saat berbicara. Misalnya, dia habis teleponan nih sama kakak saya. Tapi dia telepon lagi karena merasa belum komunikasi, imbuhnya. Meski begitu, cipta bersyukur karena Indra Bekti sudah bisa makan dan minum lebih banyak. Hari ini, beliau lebih banyak makannya. Beliau juga minum lebih banyak, tuturnya menambahkan. Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah di otak, pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Dia ditemukan pingsan di toilet V Radio Jakarta, lalu dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo di mana dia menjalani dua kali operasi. Operasi dilakukan untuk menutup pembuluh darah yang pecah. Operasi kedua dilakukan untuk menghentikan pendarahan di otak, ungkap cipta sang adik, pada tanggal 28 Desember silam. Setelah operasi, kondisi Indra Bekti mulai stabil dan mulai dikunjungi beberapa sahabat. Namun kondisi itu membuat tekanan darah sang presenter naik hingga tim dokter tak mengizinkan dia di jenguk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!